Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya Anuartaneteh ini puyuh yang siap akhir sudah mau dipotong ya buat kalian yang belum tahu ciri-ciri bagaimana membedakan puyuh yang sudah tidak produktif dengan produktif silahkan simak video ini baik-baik tapi jangan lupa klik subscribe ya tombol merah yang ada di bawah situ like jika anda menyukai video dan komentar jika ada kritik dan saran jadi saya ambil salah satunya contoh ya ini puyuh yang sudah mau akhir nah ini puyuh yang sudah mau akhir ciri-cirinya pantatnya kecil ya atau kering ini kondisi bulu sudah tebal artinya protein itu tidak lagi lari ke telurnya sudah pergi ke bulu-bulunya jadi ini ciri-cirinya pertamanya pantat kering kemudian dan mengecil ya beda dengan puyuh kemudian ini ada tulang disini disebelah sininya jaraknya itu tangan satu jari tangan orang dewasi itu sudah tidak bisa lagi jaraknya seperti ini jadi ini ada tulang yang sebelah sini ya berarti kan beda dengan puyuh yang masih produktif ciri-cirinya seperti ini ini ciri-ciri puyuh yang masih produktif ini dia punya pantat itu atau anus tidak kering kemudian kalau kita tekan ada yang keras disini ya ada keras disini sama halnya tadi bulu-bulunya juga tebal tapi kita lihat lagi dari kriteria dia punya anus apakah dia berat masih basah atau sudah kering kemudian ada keras-keras disini kemudian jarak ini genap dua ini tangan jadi dua ya maksudnya itu dia membedakan antara puyuh yang sudah tidak produktif dengan produktif Oke apa kalian sudah mengerti sekali lagi jangan lupa klik subscribe like dan komentar Terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh